Sebagai rangkaian kegiatan non-fisik TNI Manunggal membangun desa TMMD Sengkuyung tahap 1 di desa Karangsari, Kecamatan Kebumen, Kamis 14 Maret 2019 digelar penyuluhan pembuatan bahan pangan lokal dengan bahan baku singkong yang diubah menjadi tepung mokaf. Kegiatan penyuluhan ini diikuti puluhan ibu PKK dari desa Karangsari dengan menghadirkan narasumber Agustina dari Dinas Pertanian dan Pangan Kebumen. Kegiatan pun disambut antusias oleh para peserta mulai dari proses pengolahan bahan hingga pembuatan nugget. Dalam kesempatan tersebut Agustina menjelaskan kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk mensosialisasikan gerakan makan pangan lokal sebagai sumber gizi masyarakat. Dengan harapan bisa meningkatkan pemahaman masyarakat untuk lebih mengutamakan makanan yang sehat dan bergizi dari bahan-bahan lokal yang ada di sekitar lingkungan terdekat. Bagaimana kalau ibu-ibu agar bisa mandiri pangan yaitu dengan mengolah apa yang ada di sekitar rumahnya, di sekitar lingkungannya menjadi aneka bahan makanan sebagai sumber gizi keluarga sendiri. Kemudian nanti ke masyarakat dan akhirnya nanti desa, kebumen, nanti jadinya kebumen jadi ketahanan pangannya lebih kuat seperti itu. Dari Kebumen, Tim Reputan Tati TV memberitakan.